Intro Sementara itu, memasuki hari-hari terakhir pendaptaran caleg KPU meminta para pengurus partai politik bisa segera mendaftarkan kader-kadernya agar tidak ada kesalahan input Menyusul adanya kesalahan data fisik dengan aplikasi Silon milik KPU Republik Indonesia saat pengajuan pendaftaran bakal calon legislatif partai Nasdem hingga akhirnya harus dikembalikan oleh KPU Kalsel patut menjadi perhatian bagi partai politik Oleh karena itu, PLT Ketua KPU Kalsel berharap bagi para parpol yang ingin menyerahkan berkas pencalonannya tidak mepet waktu Bahkan menurutnya lebih bagus lagi jika tim liaison officer atau admin partai politik tersebut datang lebih awal dari pengurus untuk memastikan kelengkapan dokumen yang akan diserahkan kepada KPU Kalsel Pasalnya, setiap pengajuan daftar caleg dari partai politik ke KPU Kalsel dipastikan akan dilakukan pengecekan kesesuaian antara dokumen secara fisik dengan dokumen yang ada di Silon partai politik kita imbau LO terutama atau yang ditugaskan menjadi penghubung ke kita itu untuk kalau misalnya lebih cepat kita sarankan 3-4 jam sebelum partai itu mendaftar datang dulu ke sini jadi berkoordinasi dengan admin kita yang ada di sini sehingga kalau ada problem atau ada persoalan bisa kita tangani sesederhana prinsipnya kita melayani Pak nah cuman kan kemampuan melayani kita juga terbatas ketika misalnya ada durasi waktunya kayak tadi kan lewat jam 4 sementara kita kan selain hari terakhir kan menerima pendaftaran sampai jam 4 lebih jauh Siswandi menambahkan usai tahapan pendaftaran berakhir pihak KPU juga akan melanjutkan dengan pemeriksaan berkas di setiap bakal calon legislatif pada tanggal 15 Mei hingga Juni 2023 Tim Liputan Banjar TV Terima kasih telah menonton!